Hai Mbak Sis dan Mas Terus selamat datang di channelnya Mbak Enget Hari ini kita mau jalan-jalan di Gothenburg Maksudnya kita udah di Gothenburg sih Jadi kita mau makan makanan di restoran Indonesia Yang khusus untuk kayak vegan gitu Jadi namanya adalah sayur So hari ini kita akan makan disini Hmmmm Tuh Ini dia adalah pemilik dari restoran Sayur Jadi dia tempenya juga buatan sendiri ya Ini dia menunya Dari sayur Yaitu makanan-makanannya itu adalah Makanan vegan Jadi semuanya adalah non-animal Terus aku dibikinin juga Kenyetan Jadi disini juga mereka itu bikin tempe sendiri Sedengkotnya pembikin tempe Mungkin yang pertama yang ada di Swedia kali ya Ini Ini adalah nasi kuning. Ini tempenya mereka. Jadi tempenya juga buatan sendiri ya. Wow, Rano juga dapat porsi makan ya. Ini ada urap. Nggak bisa lambat deh, nggak bisa jadi makannya. Karena langsung selain pas banget makan siang. Setelah satu minggu makanan-makanan sweet dia terus. Akhirnya aku nemuin makanan Indonesia. Bawakan jagung. Masih banget. Lalu kita coba penyihitannya. Ini nggak kira-kira ya. Langsung kita coba seamploan. Ini enak banget. Ini enak banget. Kita coba. Langsung emploannya banyak, gede. Sambal hijaunya. Kita cungit-cungitkan di sini. Tambah tempe. Terongnya. Ini kalau nggak ada orang. Atau nggak ada tamu di sini. Aku makan pakai tangan. Cuma karena ada tamu lain ya. Jadi kita jaib. Dapet deh, nemu kecil. Gila. Aku makannya kayaknya terlalu kalap. Terus sekarang udah kayak ngerasa penuh gitu. Terus pedes banget. Mungkin. Apakah karena orang Indonesia datang ke sini makanya dikasih pedes banget Mbak Yvonne. Ini penyetan bukan udah ada di menu ya. Jadi kalau misalnya beruntung, itu bisa minta request. Nih. Penyetan tempe. Tadi termnya udah habis. Dan ini pedes banget. Dan karena pedes, jangan lupa minumnya teh botol nyosor. Bukan iklan ya. Hmm. Sayangnya nggak ada es. Kalau ada es pasti lebih sempurna. Buat aku tuh porsi. Buat aku tuh porsinya kayak gede banget. Karena aku adalah wanita mungil gitu. Jadi, tapi kalau untuk orang sini kayaknya pas ya. Cuman kayak. Cuman kayak. Kalau buat aku. Blenger. Apalagi ditambahin ini. Ditambahin itu. Terus. Ranu dikasih bakuan. Yang dia nggak bisa makan jadi aku yang makan. Mohon maaf ya. Bude Yvonne. Makanan buat Ranu. Mamanya yang makan. Tempe penyer. Hah? Kayaknya tadi harusnya separoh gitu. Terus separohnya dibungkus. Ini tempenya aku sisa-sisain. Karena pengennya safe base for last ya. Terus malah ke wargan. Yuk kita intip. Itu Bude lagi ngapain sih? Nanti DNA sudah bilang ini barang dari mana ini? Ya apa sih? Ketutupan. Ada bayangan. Jadi ini adalah yang punya pemilik dari warung sayur. Bukan warung sayur sih. Jadi ini. Ini adalah pemilik dari sayur yang populer juga di Gothenburg. Jadi kalau kalian ke Gothenburg jangan lupa mampir ke warungnya. Mbak Yvonne. Oke? Bude Yvonne. Bude Yvonne. Ini dari tahun berapa? 2019 ya. Dari 2019? Awal tahun ya. Pas aku pindah kesini tuh berarti baru-baru. Ini restoran kedua aku. Sebelum kan udah ada. Di mana? Di Mayona disini juga. Cuman gak jalan. Gak jalan. Bukan jalan karena ini. Karena kita sering kitchen kan. Oh sama orang lain. Iya. Di restoran lain. Jadi ya. Dia mau berhenti. Ya karena aku udah amin. Cuman yang punya kitchen itu katanya mau stop. Beli sendiri nih. Jadi ini harus menginspirasi buat mungkin yang mau membuka usaha gitu. Mahal. Gimana tuh? Mahal ya kan. Harus strong. Tapi harus strong. Karena. Tax nya tinggi kalau disini. Kalau disini. Kalau di Gothenburg berapa? Sampai 30 juga? Iya sama. Tapi udah ngurusin. Itu teman minggu semuanya. Nah. Jadi gak ikut-ikut kayak gitu. Ya udah. Ada tamu. Ya udah dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong. Terima kasih. Buda Yvonne yang sudah mau masuk ke videonya banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Hei dong. Hei. Hei dong. Icala ya. Whenmoon dan lepas wadắng. Alla aja. Latihan. voorbeeld。 Dan lepas kamu berkat atau kamu niat kaip sankara sehesan db. Nah ya udah bang. Ganti dan lepas dan kau shesan dah kip segalati kamu. Benar ya kanamfocused na penuh Non Sanzitu açık полta. Ba k claim2wrs. Terima kasih telah menonton!